Profesionalisme adalah sebuah dedikasi terhadap pekerjaan yang ditekuni dengan keahlian dan penuh tanggung jawab disertai garansi mengenai apa yang dikerjakannya dalam memuaskan pelanggan. Berdasarkan kalimat tersebut dapat diartikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kanal Youtube Kuliah Teknokrat bersama saya Tini Lianti pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Setiap individu memiliki jiwa yang arif dan bijaksana sehingga mampu memberikan pelayanan prima secara profesional kepada masyarakat dan keluarga dengan menampilkan kesan yang menarik, berwibawa, dan kompeten melalui penampilan sikap, perilaku, dan teknik berkomunikasi. Pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas adalah Professional Image atau Citra Diri Professional Saya akan membawakan sebuah tema dengan judul Your Image is Your Wonderful Personality Kenapa kita perlu membahas image Citra Diri Profesional merupakan penampilan yang menarik penuh percaya diri dan bersikap serta berperilaku yang dapat diterima oleh lingkungan Lingkungan kita ada lingkungan masyarakat sosial dan ada lingkungan kerja atau lingkungan bisnis Dalam implementasinya seseorang yang memiliki citra diri profesional dapat mengendalikan dirinya untuk tampil sempurna yang artinya meskipun ada kata There is nobody perfect atau tidak ada satupun yang sempurna Sebagai seseorang yang memiliki citra diri secara profesional maka orang tersebut selalu akan berusaha untuk selalu tampil sempurna sehingga dimulai dari kesan pertama orang lain melihat kita sampai dengan interaksi yang dilakukan dapat membuat orang lain yakin bahwa seseorang tersebut memiliki tanggung jawab dan dedikasi yang dapat memuaskan siapapun dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya Profesionalisme adalah sebuah dedikasi terhadap pekerjaan yang ditekuni dengan keahlian dan penuh tanggung jawab disertai garansi mengenai apa yang dikerjakannya dalam memuaskan pelanggan Nah, berdasarkan kalimat tersebut dapat diartikan bahwa profesional adalah sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan dalam bentuk itu pula seseorang tersebut harus bisa memberikan garansi atas apapun yang dilakukan dimunculkan diucapkan dan semua hal yang menjadi bagian dari dirinya tersebut Pada awal pertemuan kita akan dinilai oleh orang lain melalui kesan pertama Kesan pertama ini biasanya akan dinilai dari penampilan kita suara kita dan kalimat-kalimat yang akan kita ungkapkan Pada kesan pertama beberapa hal yang menjadi perhatian kita adalah sense of sight atau indera penglihatan kemudian sense of hear indera pendengaran sense of touch indera peraba sense of smell indera penciuman sense of taste indera perasa dari kesan pertama yang akan kita munculkan hal pertama yang akan dinilai dan dilihat oleh orang lain di kita yang pertama kali adalah penampilan pada bagian penampilan ini orang akan melihat dan menilai kita melalui apa yang bisa mereka lihat makanya ada istilah sense of sight indera penglihatan jadi segala sesuatu yang dilihat secara langsung oleh orang lain mengenai kita mengenai tampilan kita kenapa penampilan? karena penampilan adalah hal yang paling gampang dinilai dan dilihat oleh orang lain secara langsung orang kadang-kadang berpikir mengenai apa yang mereka lihat dan mereka tidak mau memperdulikan apa yang mereka dengar apalagi yang katanya untuk itu persentase yang kita dapatkan yang kita peroleh melalui penampilan dari kesan pertama yang diberikan penilaian oleh orang lain terhadap kita dia mencapai 58% karena begitu besarnya penilaian persentase dari kesan pertama melalui penampilan maka hal pertama yang harus kita pertimbangkan adalah penampilan itu sendiri kemudian yang kedua adalah sense of hear apa yang menjadi pendengaran apa yang bisa didengar melalui indera pendengaran maka hal kedua yang menjadi penilaian kita dari proses kesan pertama biasanya akan dimulai dari suara bagaimana cara kita menyapa bagaimana cara kita berucap bagaimana interaksi kita dengan menggunakan suara orang akan mengadakan interaksi dan melakukan interaksi dengan kita jika orang sudah tertarik dengan kita dari hal pertama melalui penampilan itu sendiri jadi kalau misalnya penampilan kita bagus maka orang tidak akan mengabaikan kita malah orang akan melanjutkan interaksi kepada kita tetapi kemudian suara juga akan menentukan bagaimana interaksi itu akan berjalan persentase yang akan diberikan terhadap kesan pertama melalui suara yang kita perdengarkan yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan dia mencapai 38 persen bisa dibayangkan penampilan 55 persen suara 38 persen selanjutnya selanjutnya interaksi itu berjalan kita akan mengeluarkan kalimat kata yang semuanya akan berpengaruh terhadap penilaian kita jadi meskipun kesan pertama itu kita dapatkan melalui penampilan kemudian proses berjalan itu akan kita perdengarkan suara tetapi kemudian kesan itu akan dipertegas melalui kalimat dan kata-kata yang akan kita ucapkan dan sampaikan kenapa kita membutuhkan semua hal dari kesan pertama dan kita harus memperhatikan mulai dari kesan pertama karena pada saat kita akan mengembangkan citra diri memantapkan citra diri kita untuk dinilai dan dilihat oleh orang lain kita harus bisa memberikan kesan bahwa kita memiliki citra diri yang positif apa yang dimaksud dengan citra diri? citra diri atau yang sering disebut itu self-image merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh seorang konsumen untuk menentukan seberapa cocok kepribadian mereka dengan citra ritel tertentu itu menurut seorang ahli kemudian dalam implementasinya citra diri merupakan penampilan seseorang yang menentukan bagaimana mereka dapat menggambarkan diri sehingga membuat orang lain memberi penilaian sesuai dengan apa yang mereka tampilkan karena citra diri merupakan sebuah persepsi sebuah pandangan yang kita buat mengenai diri kita sendiri jadi orang akan melihat kita, menilai kita sesuai dengan apa yang kita tampilkan sesuai dengan apa yang kita munculkan sesuai dengan apa yang kita uncapkan dan kita ungkapkan bagaimana etika yang kita munculkan bagaimana penerimaan orang terhadap kita semua tergantung dari apa yang kita lakukan citra diri juga dapat diartikan merupakan kesan atau cerminan dari sisi dalam kita atau yang kita sebut inner side dan dilihat dari sisi luar kita atau yang kita sebut outer side yang dimaksud inner side adalah aspek yang ada pada diri seseorang yang antara lain mental dan spiritualnya seseorang kejujuran, ketulusan, keramahan, toleransi dan bagaimana seseorang tersebut mengekspresikan semuanya sedangkan outer side adalah aspek yang ada di dalam diri seseorang yang bisa kita lihat secara langsung bagaimana dia bersikap bagaimana dia menggunakan bahasa tubuhnya bagaimana dia menunjukkan wiraganya, busananya, aksesorisnya dan bagaimana cara menggunakan semua yang dia kenakan nah untuk itu kita juga harus paham bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi image atau citra kita yang pertama adalah penampilan fisik kembali lagi ke fisik kenapa fisik? karena kembali lagi bahwa fisik adalah sesuatu yang mudah dilihat dan mudah dinilai karena fisik adalah sesuatu yang bisa dilihat secara langsung mulai dari busana kita ekspresi wajah kita bahasa tubuh kita kemudian faktor lain yang akan mempengaruhi citra diri kita adalah bagaimana kita mengungkapkan emosi kita bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan kita mengungkapkan kondisi diri kita senang, kesal, sedih, frustasi, tenang, lelah, pusing, dan lain sebagainya hal lain juga yang bisa mempengaruhi citra diri kita adalah pekerjaan apa yang menjadi posisi dan jabatan yang dimiliki oleh kita dimiliki oleh seseorang bagaimana disiplin kita tanggung jawab kita komitmen kita integritas kita terhadap tugas dan tanggung jawab yang kita punya dan yang selanjutnya yang mempengaruhi citra diri kita adalah sosial status bagaimana kita mengungkapkan personal image kita citra diri kita dan personal branding yang kita punya apa yang bisa kita tawarkan sehingga kita bisa memberikan citra yang positif karena citra diri biasanya terbentuk dari cara kita bertutur sapa berpakaian pemahaman kita terhadap etiket dan segala bentuk komunikasi baik secara verbal non-verbal karena citra diri kita yang sesuai akan membantu kita menjalankan profesi kita masing-masing mahasiswaku mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang selalu menjadi sang juara target kita adalah menjadi pribadi yang menarik kita selalu mengidamkan memimpikan mengharapkan bahwa kita adalah seseorang yang memiliki wonderful personality pribadi yang menarik untuk menjadi seseorang yang memiliki daya tarik secara profesional diperlukan upaya dalam membentuk diri menjadi pribadi yang menarik dari aspek inner beauty outer beauty inner side kita dan outer side kita karena tidak cukup hanya sekedar cantik tampan secara fisik tetapi harus benar-benar cantik dan tampan dari dalam nah untuk itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membentuk pribadi yang menarik seseorang harus menyelaraskan 3B beauty brain behavior beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk pribadi melalui 3B ini beauty aspek ini akan menampilkan semua hal yang dapat dilihat secara fisik dan terlihat secara fisik ekspresi wajah busana yang dikenakan bahasa tubuh kebersihan kerapihan dan kerapihan serta wiraga yang kedua adalah brain aspek ini akan menampilkan semua hal yang dapat dilihat melalui pengetahuan wawasan keterampilan dan keahlian yang ketiga adalah behavior aspek ini akan menampilkan semua hal yang dapat dilihat melalui sikap perilaku termasuk kata-kata yang kita ucapkan dan ungkapkan nah untuk itu tips selamat menikmati